Ria Ricis memutuskan untuk melakukan renovasi rumah besar-besaran di tengah kasus perceraian yang sedang ia jalani. Tidak hanya merenovasi sebagian ruangan, Ria Ricis merenovasi seluruh bangunan rumahnya. Ria Ricis merenovasi rumah yang selama ini ia tinggali bersama keluarga. Ia membongkar total ruangan yang ada di rumah itu. Beginilah kondisi ruangan di rumah Ria Ricis. Material berserakan di mana-mana karena Ria Ricis membongkar lantainya. Kolam renang yang biasanya biru segar pun, kini menghijau karena kotor. Ricis tampaknya bakal mengganti lantai di seluruh ruangan. Ia membongkar total semua lantai yang ada. Beberapa barang berukuran besar tetap ditinggalkan di rumah itu. Berdampingan dengan alat-alat tukang yang ada di sana. Di tengah sidang perceraiannya, Ria Ricis memutuskan merenovasi besar-besaran rumah yang ia tempati. Sementara ini ia tak lagi tinggal di sana. Ria Ricis memutuskan untuk melakukan renovasi rumah besar-besaran di tengah kasus perceraian yang sedang ia jalani. Tidak hanya merenovasi sebagian ruangan, Ria Ricis merenovasi seluruh bangunan rumahnya. Ria Ricis merenovasi rumah yang selama ini ia tinggali bersama keluarga. Ia membongkar total ruangan yang ada di rumah itu. Beginilah kondisi ruangan di rumah Ria Ricis. Material berserakan di mana-mana karena Ria Ricis membongkar lantainya. Kolam renang yang biasanya biru segar pun, kini menghijau karena kotor. Ricis tampaknya bakal mengganti lantai di seluruh ruangan. Ia membongkar total semua lantai yang ada. Beberapa barang berukuran besar tetap ditinggalkan di rumah itu. Berdampingan dengan alat-alat tukang yang ada di sana. Di tengah sidang perceraiannya, Ria Ricis memutuskan merenovasi besar-besaran rumah yang ia tempati. Sementara ini ia tak lagi tinggal di sana. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!